Halo ibu-ibu, ketika kita bersentuhan dengan bahan makanan, pastikan tangan kita terbebas dari kemana. Makanya kita biasain yuk cuci tangan pakai sabun dulu sebelum memasak dan mengolah ayam. Basuh dengan air bersih yang mengalir, gunakan sabun dan gosok hingga berbusa secara merata di telapak tangan, bilas dengan air bersih mengalir, dan keringkan dengan handuk atau tisu. Nah, sekarang tangan sudah bersih dan siap untuk memasak. Cuci tangan dengan Lifebuoy Kitchen Fresh selama 10 detik supaya tangan terlindung dari rumahnya. Sayap ayam goreng ala Thai Anda tak perlu mencari gerai masakan Thailand untuk menyantap sayap ayam dan lezat ini. Membuat sendiri pasti lebih enak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cara membuatnya Lumuri ayam dengan garam dan merica bubuk, diamkan 1 jam sampai meresap. Kalau Anda sudah mencuci tangan lagi, mari kita buat bahan penjelup. Bahan pelapis yang sudah diaduk rata. Agar bentuk lapisan tepungnya keriting dan cantik, sambil dilapis, cubit-cubit. Melapisi tepung seperti ini dilakukan kalau Anda sudah siap menggoreng. Lumuran tepung bisa jadi basah bila ayam tidak segera digoreng. Kalau basah, hasilnya tidak renyah. Sebelum masuk ke dalam minyak, kibaskan dahulu agar tepung yang terlalu banyak menempel berhamburan jatuh. Menggoreng ayam dilakukan di dalam minyak panas sedang di atas api kecil agar matang sempurna. Kalau ayam sudah tergoreng semua, saatnya membuat saus. Sebelum mulai, cuci tangan dahulu. Ayam mentah sering membawa kuman salmonella. Karena itu, setiap kali habis memegang ayam, cuci bersih dengan Lifebuoy Kitchen Fresh yang bisa mematikan kuman dalam 10 detik. Saus tomat, garam, dan merica bubuk. Aduk rata, tuang air. Aduk sampai betul-betul kental. Kalau kurang kental, saus tidak bisa menempel pada ayam. Saatnya menambahkan daun ketumbar dan air jeruk. Aduk rata, lalu masukkan ayam. Aduk sampai ayam terbungkus saus dan tak ada lagi sisa saus di wajah. Mudah sekali membuatnya. Dalam sekejap, kita sudah bisa menyuguhkan hidangan untuk 4 porsi. Tidak cuma sebelum masak. Sesudah masak, kita juga wajib banget loh mencuci tangan pakai sabun. Supaya bau amis dan kuman-kumannya juga hilang. Nggak mau dong kuman-kuman yang ada di tangan kita pindah ke mulut kita. Basu dengan air bersih yang mengalir. Gunakan sabun dan gosok hingga berbusa secara merata di telapak tangan. Gosok di sela-sela jari satu persatu. Gosok punggung tangan secara merata. Bilas dengan air bersih mengalir. Dan keringkan dengan handuk atau tisu. Terima kasih telah menonton!